Intro Sudarlun abrasi Pantai Naga Permai Kian meluas di desa Suwak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Kondisi Pantai Naga Permai pasca abrasi akhir Juli lalu. Sekitar 100 meter jalan akses menuju lokasi wisata tersebut putus. Dalam dua hari terakhir abrasi kian parah hingga mencapai 300 meter. Oleh sebab itu jalan tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Pasang boleh, pokoknya enggak alam lah ini nampak. Ini udah berapa lebar yang rusak bang, berapa penjangan? Kalau ini udah hampir 300 ada penjangan lebar. Yang rusak ya? Yang rusak. Yang udah rusak apa aja bang? Jalan. Jalan yang rusak. Justu? Kiosk-kiosk. Kiosk. Harapan kita sendiri apa bang? Harapan ini bikin lagalan. Bisa berguna lagi bagi warga bang? Ya bisa berguna lagi, kalau enggak bisa lagi. Selama kejadian ini gimana ekonomi? Selama kejadian ini bang, bagaimana orang pengunjung bang? Kurang apa? Kurang. Memang enggak ada orang lagi? Tidak hanya itu, sejumlah kebun, kolan ikan, dan sejumlah kafe milik warga ikut terancam keberadaannya. Dari Sukamakmu, Yulham, Serambion TV Sampai jumpa di video selanjutnya.